Irama pencabutnya Wajilit 5. KHOW Kiamshun merasakan kepalanya ditindih oleh batu yang besar memikiri nasibnya sendiri. Ia mengejar perjalanan itu dengan kecepatan penuh, namun baru pada keesokan harinya ia tiba di daerah Puri Kiampau. Puri tersebut dibangun di kaki gunung yang sangat luas dan dikurung oleh tembok setinggi kira-kira 3 meter. Di atas pintu gebang, tampak tergantung sebilah pedang yang bergagang emas. Sambil celingukan ke kanan kiri HOW Kiamshun mendekati tembok itu. Ditelitinya juga keadaan di sekeliling tempat itu, ketika tidak melihat seorang pun, segera dijejak kedua kakinya dan tersembulah tubuhnya seperti peluru dimuntahkan dari ujung meriam. Kemudian sambil bergelantungan di atas tembok itu, perlahan-lahan tubuhnya diangkat dan melongok ke dalam dan pada saat yang sama pula, tiba-tiba terdengar giginya bergertak, kedua matanya terbentang lebar karena gemasnya. Di depan pekarangan dalam Puri tersebut, dilihatnya Ciotin sudah terikat di dahan sebuah pohon yang besar. Di depan gadis itu tampak seorang kakek yang berwajah bengis. Kira-kira 20 orang yang mengenakan pakaian dengan gambar sebilah pedang dalam pakaian masing-masing mengurung di sekitarnya. Dan tidak jauh di depan si kakek tampak sebuah bungkusan kain hitam yang sudah terbuka dan ternyata isinya adalah sepasang ujung tangan manusia yang sudah kering dan secari kertas penuh corat-coret. Si kakek membungkukan tubuhnya dan memungut secari kertas yang lalu dibacanya. Ia menyeringai, tetapi sejenak saja wajahnya berubah bengis lagi dan membentak. Hei, betina Jahanam! Siapa yang telah menyerahkan bungkusan ini padamu? Dejun Ciotin balas membentak. Meskipun kau adalah penjaga utama dari Puri Jahanam ini, tetapi jangan harap kau akan berhasil mengorek keterangan dari mulutku. Kau memperpendek usiamu sendiri dengan kata-kata itu. Kau bunuhlah aku. Aku tidak gentar. Betulkah kau tidak mau menjawab pertanyaanku tadi? Tidak. Dejun tiba-tiba menepuk tangannya satu kali. Segera meloncat keluar seorang yang bertubuh tinggi besar ke hadapan kakek itu serata berkata dengan sikap hormat sekali. Congkoan! Teocu menantikan perintah. Dejun lagi-lagi menyeringai. Ia menunjuk ke arah Ciotin dan berkata. Kau goreslah pipi gadis Jahanam itu. Perintah itu segera dilaksanakan seru orang itu. Ia berjalan menghampiri Ciotin sambil menghunus pedangnya. Hou Kiam Siu tidak lagi bisa menahan amarahnya. Cepat ia berdiri di atas tembok itu, kemudian sambil melepaskan pekihkan lantang tampak tubuhnya mencelat untuk kemudian menukik seperti burung Raja Wali Sakti menerkam orang yang sudah siap menggores muka Ciotin. Satu tempaan tinjunnya menghantam kepala orang itu yang tiba-tiba berdiri terpaku dan akhirnya roboh terjengkang. Dejun seolah-olah tidak percaya dengan apa yang telah dilihatnya itu. Baru setelah semangatnya pulih kembali ia mengenali alat tetabuhan yang tergantung di punggung pemuda itu. Kenyataan itu membuat ia teringat akan kekalahan yang telah dideritanya oleh dua rombongan jago-jago Puri Kiam Pau, ialah pertama rombongan yang dipimpin oleh Gou Kang, Sekeplak Tiankong atau ke-36 orang sakti dari Puri Kiam Pau, yang telah dibikin babak belur tidak keruan. Kedua adalah rombongan yang dipimpin oleh Tau Kung, Cicap Jitai Ekiat atau Resimen 72 Iblis-Iblis Tanah, yang juga sudah dibikin jungkir balik oleh pemuda yang kini sedang berdiri di hadapannya. Sambil terus mengawasi Dejun, Ho Kiam Siu lalu memungut bungkusan kain hitam yang setelah dibungkus rapi lagi segera dimasukkan ke dalam sakunya. Ditudingkan tangannya ke arah Dejun dan membentak. Hei, apakah kau yang telah menangkap gadis ini? Mengingat jumlah orangnya yang banyak sekali, Dejun jadi tidak gentar. Betul sahutnya. Ho Kiam Siu sudah melepaskan kimnya, namun sebelum menyerang Dejun, orang-orang Puri Kiam Pau sudah menerkam dengan serentak, maka ia segera memutar senjatanya sambil mengelakkan tusukan-tusukan pedang yang menyerang dari empat penjuru itu. Pertarungan sengit segera terjadi dengan Dejun berdiri sebagai penonton. Sebentar-sebentar terdengar jeritan yang dibarengi dengan robohnya beberapa orang-orangnya, dan tidak lebih daripada 20 jurus Ho Kiam Siu sudah berhasil melumpuhkan lawan-lawannya itu. Dejun bentak Ho Kiam Siu sambil menggantung lagi senjatanya. Kini hanya aku dan kau saja. Dejun jadi pucat pasi, tetapi ia segera menghunus pedangnya dan bersiap-siap melawan jika diserang. Justru pada saat itu tiba-tiba terdengar genta di palu dengan gencar sekali. Serentak dari kejauhan terdengar suara teriakan-teriakan. Ho Kiam Siu datang di Puri itu hanya untuk menolong Chiyotin dan keluar, baru kemudian datang lagi untuk menolong Tio Siu Ngo. Maka begitu mendengar teriakan-teriakan orang-orang Puri tersebut, ia segera menjotos dengan ilmu pukulan Cho An Keng Tau Hiat Keng dan membuat Dejun terguling di tanah. Lalu cepat ia meloncat ke arah si gadis dan memutuskan tali pengikatnya. Ayuh lekas ikuti jejaku katanya. Tetapi, berhenti demikianlah terdengar suara yang sudah dikenalnya membentak. Dibalikan tubuhnya dan melihat Tio Kun bersama beberapa puluh orang-orangnya sudah berdiri di situ. Tidak demikian mudah kau tinggalkan Puri Ku ini, anjing bentak lagi Tio Kun beringas. Tanpa diperintah lagi, orang-orang Tio Kun sudah mengurung Ho Kiam Siu dan Chiyotin, tetapi belum lagi mereka menyerang, tiba-tiba terdengar seruan. Pao Chu telah datang. Bersamaan dengan seruan itu, semua orang-orang Puri Kiam Pao segera menghadap ke arah pintu gedung atau Puri mereka dengan sikap hormat sekali. Pintu ruangan depan Puri itu perlahan-lahan terbuka, lalu seorang anak yang mengenakan baju hijau dan memegang sebilah pedang berjalan keluar sambil diikuti oleh dua puluh orang yang kemudian berdiri tegak di dua baris di depan pekarangan itu. Terdengar gemreng di palu satu kali dan seorang yang berusia kira-kira lima puluh tahun, mengenakan jubah kuning, berwajah angker dengan jemgotnya yang panjang melangkah keluar dengan tindakan gagah serta tenang. Dialah Tio Mo Lam, si pemimpin besar Parta Puri Kiam Pao. Setelah menerima pemberian hormat orang-orangnya, Tio Mo Lam lalu mengawasi Kou Kiam Siu dan Ciotin. Alat tetabuhan yang digantung di punggung pemuda itu membuatnya mendengus mengejek. Hei, bocah bentaknya mengguntur. Kau si pemilik Kim Gaib? Kou Kiam Siu tidak menyaut. Dengan beringas ditatapnya pemimpin besar Puri Kiam Pao yang amat congkak itu. Tiga orang kakek pengawal dua istimewa Tio Mo Lam tiba-tiba mengajukan diri seraya salah satu berkata. Pao Chu, biarlah kami saja yang membereskan anjing kecil ini Tio Mo Lam tertawa berkakakan. Sabar. Aku ingin sekali menguji alat tetabuannya itu sahutnya. Ketiga kakek itu berdiri di belakang junjungan mereka lagi. Kemudian tampak Tio Mo Lam mengebas lengan bajunya sebagai isyarat agar orang-orangnya mengundurkan diri. Maka di lain saat, di atas tempat itu hanya tinggal Hau Kiam Siu, Ciotin, ketiga kakek pengawal dan Tio Mo Lam sendiri, bahkan Tio Kun pun sudah berdiri jauh dua dari tempat itu. Hau Kiam Siu tidak gentar menghadapi keempat orang yang pasti memiliki ilmu dasyat itu, ia hanya merasa khawatir Ciotin, orang penting bagi Hau Kie Cong, tidak mampu ia lindungi. Bocah bentak Tio Mo Lam. Kau lepaskan gadis itu. Agar orang-orangmu dapat dengan mudah membunuh gadis ini bukan? Hau Kiam Siu mengejek. Ho ho, ho. Aku ingin mengetahui kelihayanmu, dan aku menjamin bahwa sebelum kau mampus, gadis itu tidak akan diganggu. Bagus. Ayolah, aku sudah siap untuk diuji. Berkata begitu, Hau Kiam Siu segera mengajak Ciotin mundur beberapa langkah. Segera dilepaskan alat tetabuhannya dan bersiap-siap menggempur pemimpin besar Partai Puri Kiam Pao itu. Tio Mo Lam menyeringai. Tangannya dengan gerakan tenang mengurut-urut jenggot yang terkulai menutupi dadanya. Menurut berita yang tersiar luas di kalangan Kang O bahwa Kim Gaib milikmu itu bisa melenyapkan Sukma, katanya tenang. Dan kau sudah berhasil mengkucar-kacirkan dua pasukanku, Yalta Sacaplak Tian Kong dan Cip Cap Jite E Kiat. Namun aku belum terlalu yakin bahwa kau pun akan mampu melumpuhkan aku. Ho Kiam Siu tidak mau menarik urat panjang lebar. Segera ditekuk kedua lututnya, lalu sambil duduk bersilat tangannya mementil. Ting. Tiying. Treng. Teng. 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 T-I-I-N-N-G-G. Suasana di sekeliling tempat itu tiba-tiba berubah dengan terdengarnya suatu irama ganjil yang seolah-olah berkelebatnya ujung pedang ke arah jantung itu. Yang seolah-olah munculnya memedi-memedi serta iblis-iblis jahat di tengah-tengah gemuruhnya topan yang mendesis-desis seperti ular-ular berbisa. Sayang sekali pengalaman Ho Kiam Siu mementil kim belum banyak sehingga ia hanya berhasil melumpuhkan musuh-musuhnya tanpa bisa membunuh mereka, maka ia lalu berhenti mementil senar-senar kimnya. Musuh-musuhnya merasa seolah-olah baru tersadar dari suatu impian yang menakutkan. Kecuali Tio Mo Lam yang ilmu tenaga dalamnya sudah betul-betul mencapai kesempurnaan, sedangkan yang lain-lainnya sudah seperti anak kecil yang tak bertenaga. Tio Mo Lam menarik napas, lalu mengejek. Hei, bocah! Kimu hanya begitu saja? Ha, ha, ha! Sekarang kau harus menyerahkan jiwamu. Ho Kiam Siu merasa kecewa sekali belum dapat memainkan alat tetabuannya dengan sempurna. Namun terhadap Tio Mo Lam, ia yakin masih mampu menggempurnya dengan tinju Coan Keng Tau Hiat Keng. Pada saat itu ia sedang memikiri bagaimana dapat menolong Cio Tin. Bocah! Aku akan keremus kau dalam tiga jurus Tio Mo Lam mengancam. Mengapa kau berteriak-teriak tidak keruan? Ayo, buktikan kecongkakanmu sahut Ho Kiam Siu. Sementara itu ketiga pengawal istimewa Tio Mo Lam sudah pulih kembali semangat dan tenaganya. Satu di antara mereka lalu berkata, Pao Chu, untuk menyebelih seekor anak ayam kita tak memerlukan golok yang besar. Perkenankanlah aku yang ganyang bocah itu. Tio Mo Lam mengangguk. Pengawal tersebut segera menghampiri Kho Kiam Siu. Hei, bocah, sebelum aku kirim kau ke akhirat, camkanlah bahwa namaku Bun Siaw Tian teriaknya. Kho Kiam Siu menyahut dengan satu kempelangan kimnya. Bun Siaw Tian meloncat mengeguskan kempelangan itu, lalu mengirim satu jotosan. Pukulan itu mengenakan kim, dan Kho Kiam Siu merasa seolah-olah senjatanya terlepas dari pegangannya. Bun Siaw Tian terus menyerang dengan melancarkan jotos-jotosan dengan jurus Cun Isai Te'e atau hujan musim bunga menyiram bumi. Kho Kiam Siu terpaksa melancarkan jurus Huimo Hoan Eng atau iblis terbang tanpa bekas untuk mengegoskan jotosan dua itu sambil meloncat-loncat ke kanan dan ke kiri. Kemudian kedua pengawal istimewa Tio Mol Am juga turun tangan membantu rekannya. Kho Kiam Siu menjadi kewalahan. Setelah pertarungan berjalan dua puluh jurus, ia tampak tergesak. Ciotin menyaksikan pertarungan itu dengan gelisah. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara tertawa yang ganjil. Suara tertawa itu terdengar seperti meraungnya seekor serigala. Wajah Tio Mol Am segera berubah. Ia memperhatikan suara tertawa yang ganjil itu. Ketiga pengawal istimewanya juga tampak terperanjat. Mereka meloncat mundur dan berhenti bertempur. Kho Kiam Siu berdiri terpaku sambil mendengari suara tertawa itu dan menyaksikan sikap dari ketiga lawannya yang tiba-tiba berhenti bertempur. Ia dapat kenyataan bahwa wajah Tio Mol Am sudah berubah menjadi pucat. Suara tertawa itu makin lama makin dekat terdengarnya, untuk kemudian berhenti. Suasana menjadi sunyi, tetapi tegang. Semua orang menanti kedatangan orang yang tertawa itu. Beberapa bayangan hitam berturut-turut berkelebat masuk ke dalam puri, dan mengurung ketiga pengawal istimewa Tio Mol Am. Yang baru datang itu adalah lima orang gadis yang berseragam dan menutupi muka dengan kain hitam. Kho Kiam Siu segera dapat mengenali bahwa kelima gadis itu adalah Ma Kang Lian dan empat pengikutnya. Tetapi siapakah gerangan yang tertawa seperti meraungnya seekor serigala tadi? Tio Mol Am menatap Ma Kang Lian sejenak. Mengapa kamu menerobos masuk ke dalam puri ku tanyanya? Kami datang untuk membawa dua orang sahut si gadis. Membawa siapa? Mereka berdua sahut Ma Kang Lian sambil menunjuk Ho Kiam Siu dan Cio Tin. Satu dari ketiga pengawal istimewa Tio Mol Am tiba-tiba membentak. Hei! Kau rupanya tidak mengenal bahaya. Kau dan kawan duamu datang di sini hanya untuk diganyang. Kim Pao tidak ada artinya di mataku teriak Ma Kang Lian. Pengawal itu ingin maju menyerang, tetapi Tio Mol Am mencegah dengan mengangkat tangan. Siu Chia, kau harus melaporkan nama dan tempat asalmu katanya tenang. Apakah Pao Chu sengaja mau menanya? Hei! 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 Kau adalah orang-orang dari Shaohun Mokie. Betul. Shaohun Mokie adalah ibuku. Tio Mol Am dan ketiga pengawalnya terkejut. Jika gadis itu adalah putri Shaohun Mokie, maka yang tadi tertawa tentulah Shaohun Mokie sendiri. Mereka juga mengetahui bahwa Shaohun Mokie itu menduduki tempat kedelapan di antara jago-jago silat yang terlihai di waktu itu. Tio Mol Am tidak ingin bermusuhan terhadap Shaohun Mokie, dan ia tak sudi menyerahkan Hou Kiam Siu dan Chiyotin kepada putri si pelenyap Sukma itu. Lalu Ma Kang Lian berkata kepada Hou Kiam Siu. Hou Siaohyap, ayuh kita keluar dari sini. Hou Kiam Siu yang hanya bermaksud menolong segera menarik tangan Chiyotin untuk diajak keluar. Tunggu bentak Tio Mol Am. Serentak dengan itu ketiga pengawalnya mengurung Hou Kiam Siu. Pao Chu, apa maksudmu tanya Ma Kang Lian sambil melotot? Bocah dan gadis itu adalah musuh-musuhku. Mereka tak boleh meninggalkan tempat ini. Ma Shochia, aku minta kau bawa Chiyot Shochia keluar dari sini. Biarlah aku saja yang menghadapi Jahanam ini teriak Hou Kiam Siu sengit. Tidak. Aku datang ke sini atas perintah ibuku. Karena ingin mencari kau, ibuku yang sudah tinggal terpencil selama 30 tahun, terpaksa harus keluar lagi. Mencari aku? Aku tak mengerti. Di kemudian hari kau akan mengerti. Lalu Tio Mol Am menyuruh Ma Kang Lian keluar dari puri sambil berkata, Siu Chiyot Shochia, karena aku menghormati ibumu, maka aku memperkenankan kau keluar dengan selamat. Jika tidak menurut peraturan puri Kiam Pao, pipimu harus digores dengan ujung pedang. Kata-kata itu membuat Hou Kiam Siu teringat akan penganiayaan atas diri Hou Kie Chong, yang mukanya dirusak oleh goresan-goresan ujung pedang orang-orang puri tersebut. Ia mendadak jadi gusar ketika mengetahui bahwa biang keladi dari semua perbuatan yang kejam itu adalah Tio Mol Am. Ia menuntun Chiyotin kepada seorang pengikut Ma Kang Lian, lalu melangkah maju ke depan. Suasana tiba-tiba menjadi panas. Pertarungan rupanya tak lagi dapat dielakan. Justru pada saat itu terdengar suara gaduh. Berbareng dengan itu, beberapa bangke manusia tampak melayang dan terlempar ke dalam puri. Adekan seram itu mempersona semua orang. Sesaat kemudian, beberapa bangke manusia lagi-lagi sudah dilemparkan ke dalam puri. Dengan beringas Tio Mol Am menjerit. Hei, Sohun Mokie, kita tidak bermusuhan, mengapa membunuh orang-orangku dengan care sekejam ini? Hou Kiam Siu merasa agak jengah. Sebagai pemilik Kim Gaib, ia belum mampu mengganyang orang-orang puri Kiam Pau. Ia harus dibantu oleh orang lain. Ia ingat akan sebuah bahan peledak yang diberikan oleh Kutlo Mokoi. Dirabanya benda itu sambil menghadapi si pemimpin puri Kiam Pau dan membentak. Tio Mol Am. Aku perintahkan kau membuka pintu puri dan biarkan kami keluar dari sini. Ha, ha, ha. Bocah apakah kau sudah singting? Kau berani memerintah aku Tio Mol Am mengejek sambil tertawa keras. Sambil memperlihatkan bahan peledak di tangannya Hou Kiam Siu menanya. Tahukah kau benda apa ini? Tio Mol Am tiba-tiba melangkah mundur. Mukanya menjadi pucat. Sungguh tidak disangkanya si pemilik Kim Gaib mempunyai bom peledak Kutlo Mokoi. Apakah pemuda ini ahli waris Kutlo Mokoi pikirnya? Tiba-tiba, dengan berakhirnya suara tertawa, terdengar seruan. Lian Ji, kamu semua mundur. Suara itu tak asing lagi bagi Makeng Lian yang segera berkata kepada Hou Kiam Siu. Hou Siu Hiap, kita akan berjumpa lagi di luar puri. Berkata demikian, ia segera mengajak empat pengikutnya keluar dari puri. Sementara itu Tio Mol Am berdiri terpaku. Ia tak berani memandang remeh bahan peledak Hou Kiam Siu. Bom itu dapat menghancurkan purinya dan juga semua orang-orangnya berikut dia sendiri. Tio Mol Am, hutang jiwa di antara kita berdua dapat kita perhitungkan nanti. Sekarang kau bukalah pintu puri seru Hou Kiam Siu. Dengan kedua mata melotot Tio Mol Am menanya. Apakah kau kau ahli waris si siluman tengkorak? Kau tak perlu menanya. Turutilah perintahku. Tio Mol Am terpaksa menyuruh ketiga pengawalnya membuka pintu puri dan melepaskan Hou Kiam Siu dan Chiyotin keluar. Sambil menggendong Chiyotin, Hou Kiam Siu menuju ke suatu puncak gunung untuk mencari tempat yang terpencil dan mengobati Chiyotin. Ia merasa bahwa ia berkewajiban memulihkan tenaga gadis itu yang telah dilumpuhkan oleh Kutlau Ko Ai, karena si gadis Si Chiyotin adalah orang yang erat hubungannya dengan Hou Kie Chong, dan sepasang tangan manusia yang dibungkus dengan kain hitam, menurut keyakinannya erat hubungannya dengan soal pembalasan dendam gadis ini. Dengan penuh pikiran ia mendaki puncak gunung, dan setibanya di atas, ia melihat seorang tengah berdiri membelakanginya. Aneh. Mengapa ia berada di sini? Tanyanya heran. Apakah ia sengaja menunggu kedatanganku di sini, atau ia? Ia belum dapat menjawab pertanyaannya sendiri ketika orang itu berbalik dan ternyata dia adalah si Al Kojo. Mengapa tai hiap berada di sini? Tanya Hou Kiam Siu sambil menelan ludah. Aku memang sedang menantikan kedatanganmu, sahut si Al Kojo. Bagaimana kau mengetahui aku akan datang ke sini? Oh, kita bersama-sama telah pergi ke Puri Kiam Pau, lalu datang ke atas puncak ini. Aku senantiasa menguntitmu. Hou Kiam Siu meletakkan Chiyotin di tanah, dan segera menolong gadis itu dengan beberapa totokan. Gadis itu sudah menjadi lumpuh. Sekarang ia terluka parah. Aku kebetulan mempunyai sebutir pil obat. Berikan pil ini kepadanya dan ia masih dapat hidup selama tujuh hari, kata si Al Kojo. Setelah tujuh hari, bagaimana tanya Hou Kiam Siu cemas? Hektometer, mungkin sukar diobati lagi. Tetapi jika sebelum tujuh hari kau berhasil mencari Ban Biao Giyahian, si ahli obat-obatan, gadis itu bukan saja dapat sembuh, bahkan ia juga akan memperoleh tenaga dan semangatnya kembali. Ban Biao Giyahian itu berada di mana? Sudah 20 tahun ia tidak muncul di kalangan persilatan. Menurut berita yang tersiar pada 10 tahun yang lalu, ia tinggal terpencil di lembah Tuhye Kok. Jika kau beruntung menjumpainya, mintalah sebutir pil obat Tuhye Tian Chai Chow Tan untuk Cio Xio Chia itu. Hou Kiam Siu berpikir sambil menatap Cio Tin yang belum siuman. Tiba-tiba si Al Kojo berbisik. Ada orang mendaki puncak ini. Lalu ia meloncat dan bersembunyi. Hou Kiam Siu tak dapat meninggalkan Cio Tin seorang diri di situ, ia harus menanti kedatangan orang yang akan muncul itu. Sesaat kemudian, orang yang mendaki sudah tiba. Dia adalah seorang wanita yang berusia setengah abad, berbaju hitam dan mengenakan kun, sarung, hitam. Parasnya yang cantik dan kulitnya yang putih bersih sungguh sangat menggairahkan. Apakah kasih pemilik Kim Gaib? Tanya wanita itu. Hou Kiam Siu mengangguk. Apakah kau dan Lian Ji bersahabat? Lian Ji? Siapa Lian Ji? Ma Kang Lian, puteriku. Di kalangan persilatan aku terkenal dengan julukan Shaohun Mokie si iblis perembut nyawa. Hou Kiam Siu tidak menduga jika Shaohun Mokie adalah seorang wanita yang demikian cantik. Wanita itu dan puterinya telah datang ke Puri Kiam Pao untuk menolong dirinya. Ia berdiri menatap wanita itu dengan perasaan kagum dan berterima kasih. Kau pernah mendapat petunjuk dari seorang kakek yang berambut putih untuk mencegah Lian Ji mengganyang orang-orang di kuil Siaw Lim Siye? Tanya lagi wanita itu. Betul sahut Hou Kiam Siu cepat. Apa hubunganmu dengan kakek yang berambut putih itu? Kami tak mempunyai hubungan apa-apa. Aku hanya kebetulan dijumpai olehnya dan karena kalah bertaruh aku terpaksa harus melaksanakan permintaannya. Apakah kau mengetahui nama daripada kakek berambut putih itu? Hou Kiam Siu menggelengi kepalanya. Wanita itu berpikir dan berusaha menebak siapa gerangan kakek yang berambut putih itu yang mengetahui seluk-beluk urusan pribadinya. Aneh katanya. Siapa sebenarnya kakek itu? Kau tahu tempat kediamannya? Tidak. Aku akan mencari kakek itu. Sekarang cobalah katakan dari mana kau memperoleh pedang Tian Kong Kiam itu. Hou Kiam Siu mulai merasa curiga ditanya tentang hal ihwal pedangnya. Namun, mengingat pertolongan wanita itu, ia menyahut juga. Pedang ini aku miliki semenjak aku masih kecil. Wanita itu tampak terkejut. Setelah berpikir sebentar, ia menanya lagi dengan terharu. Kau miliki pedang itu semenjak kau masih kecil? Betul. Siapakah ibu ayahmu? Aku tidak mengetahui betul riwayatku. Aku hanya mengetahui telah dipelihara oleh Gowietu, si kakek cerdas, yang memberitahukan bahwa aku Shikou, dan bahwa riwayatku erat hubungannya dengan pedang ini yang katanya akan menjadi titik tolak untuk mencari musuh-musuhku. Di mana si kakek cerdas itu sekarang? Beliau telah mati dibunuh oleh orang-orang dari Tian Lam Sin Kun. Hou Kiam Siu berpikir sejenak untuk kemudian melanjutkan. Apakah Chiampoe anggap aku putra Hou Buye Si Muka Alim? Betul. Karena kau si Houden memiliki pedang Tian Kong Kiam yang tadinya milik Hou Buye. Tapi semua dugaan itu belum ada buktinya, bukan? Apakah si kakek cerdas memberitahukan bahwa kau mempunyai musuh-musuh besar, musuh-musuh yang membunuh ibu ayahmu? Hou Kiam Siu mengangguk. Beliau bilang bahwa setelah aku memiliki ilmu-ilmu silat yang lihai, beliau akan memberitahukan musuh-musuhku. Tetapi ia telah dibunuh sebelum memberitahukan itu, sahutnya sedih. Mengapa orang-orang Tian Lam Sin Kun membunuh si kakek cerdas? Menurut orang-orang itu ialah karena pedang Tian Kong Kiam. Aku sendiri bertekad pergi ke Tian Lam Mokong di selatan untuk menuntut balas atas kematian ayah angkatku itu dan juga untuk menyelidiki nasib ibu ayahku. Baru saja selesai kata-kata itu diucapkan ketika tampak beberapa bayangan hitam mendatangi. Mereka adalah Ma Kang Lian dan empat O Hei Losatnya atau pengikut berbaju hitam. Ma Kang Lian menegur ibunya, lalu berkata kepada Hou Kiam Siu. Hou Siu Hiap, kau sudah nyaris dari bahaya. Hou Kiam Siu mengangguk sambil bersenyum. Siu Chia, bagaimana kau tahu aku berada di dalam Puri Kiam Pao? Tanyanya, seorang yang misterius memberitahukan hal itu kepadaku, sahut si gadis. Siapa gadis yang kau tolong itu? Chiyotin Siu Chia. Tunanganmu. Bukan aku menolongnya atas permintaan seorang kawan. Berkata demikian Hou Kiam Siu tiba-tiba ingat lagi akan jiwa Chiyotin yang akan tewas jika ia tidak berhasil memperoleh pil obat dari Tabib Saktiban Biao Giyahian dalam jangka waktu tujuh hari. Ia lekas-lekas menanya lagi. Siu Chia, boleh aku minta sesuatu? Tanda petik. Sebutlah sahut Ma Kang Lian. Aku minta kau menjaga Chiyotin Siu Chia selama tujuh hari inilah telah dilumpuhkan oleh Kutlo Muko Ai, lalu terluka dipukul oleh orang-orang dari Puri Kiam Pao. Ia akan mati jika tidak segera ditolong dalam jangka waktu tujuh hari. So Hun Moki Ai menghampiri Chiyotin sambil meraba urat nadi gadis itu. Tampak ia menarik nafas dan menggeleng-geleng kepalanya menyatakan putus asa. Aku ingin pergi mencari Ban Biao Giyahian untuk minta pil obat, Hou Kiam Siu berkata lagi. Tetapi Ban Biao Giyahian sudah lenyap dari kalangan Kang Ou selama beberapa puluh tahun ini. Di mana kau akan mencarinya tanya Ma Kang Lian. Aku akan berusaha sekuat tenaga mencari tabib sakti itu. Aku hanya minta tolong kau menjaga Chiyotin Siu Chia selama tujuh hari. Baik, tetapi setelah lewat tujuh hari, di mana kita akan berjumpa lagi Kou Kiam Siu berpikir sejenak. Setelah tujuh hari, kita berjumpa lagi di sini sahutnya. Baiklah. Kou Kiam Siu segera memberi hormat kepada gadis itu dan Xiao Hun Moki Ai. Beberapa saat kemudian ia sudah berlari-lari menuju lembah Tuhie Kok. Ia berlari-lari dengan keras sekali tanpa menghiraukan cuaca atau keletihan, maka dalam dua hari saja lembah itu telah dicapainya. Dari kejauhan sudah terdengar suara air terjun. Dengan waspada ia berjalan masuk ke lembah tersebut, yang ternyata terpencil karena dikurung di sekelilingnya oleh gunung-gunung. Setengah hari telah dihamburkannya untuk mencari tempat bersemayam si tabib sakti. Lalu di belakang semak belukar ia melihat mulut sebuah goa di kaki gunung. Hampir tiga hari telah lewat, maka tanpa ragu-ragu dan gentar lagi Kou Kiam Siu segera masuk ke dalam goa itu. Lorong goa gelap sekali, tetapi setelah berjalan 10 meter cahaya terang terlihat di ujung lorong goa. Ia keluar dari lorong goa dan menemui dirinya berada di atas lapangan seluas beberapa beau dengan tumbuh-tumbuhan yang subur dan segar. Di kejauhan terlihat sebuah rumah gubuk yang dilingkari oleh pagar bambu. Ia menghampiri rumah itu, dan mengetok-ngetok pintunya seraya berseru. Aku, Kou Kiam Siu, telah datang dengan maksud menemui si ahli obat-obatan tiada sahutan. Ia mengetok lagi dan dengan tiba-tiba saja terdengar teguran. Hei! Siapa yang mengetok-ngetok pintu mengganggu aku? Aku, Kou Kiam Siu, telah datang dengan maksud mencari si ahli obat-obatan teriak Kou Kiam Siu. Kou Kiam Siu? Aku tidak kenal nama itu. Aku belum lama berkecimpung di kalangan Kengou dan memang tidak terkenal. Aku datang mencari Ban Biao Gia Hian. Aku adalah Ban Biao Gia Hian. Tetapi sudah 20 tahun lebih aku mengasingkan diri dari kalangan Kengou. Bagaimana kau mengetahui tempatku ini? Untuk beberapa detik, Kou Kiam Siu tidak dapat menyaut. Ia merasa girang sekali telah berhasil mencari tabib sakti itu. Loh Kiam Pue, aku datang dengan maksud minta sebutir pil obat Wee Tian Chai Chow Tan untuk. Belum habis Kou Kiam Siu bicara, ketika daun pintu tiba-tiba menjebak. Berbareng. Dengan itu sebuah palu baja memukul dadanya sehingga penglihatannya menjadi pudar untuk kemudian roboh pingsan. Dilain saat seorang gadis berjalan masuk ke dalam goa dan terus pergi ke rumah gubuk Ban Biao Gia Hian. Siapa gerangan gadis itu? Ia adalah Chiyo Tin. Dengan paras yang pucat palsi, pakaian kotor dan dekil, rambut terurai gadis itu mengetuk pintu rumah gubuk seraya memanggil. Suhu. Ban Biao Gia Hian, seorang kakek yang bertubuh gemuk pendek dan berkepala gundul, membuka pintu. Ia tercengang melihat keadaan Chiyo Tin, muridnya itu. Tin Ji serunya kaget. Mengapa kau? Kau menderita luka-luka parah. Chiyo Tin melangkah masuk ke dalam, lalu menangis terseduh-seduh di hadapan gurunya. Suhu, katanya parau. Apakah ada seorang pemuda datang di sini dan minta obat Ban Biao Gia Hian terperanjat? Apa? Apakah kau bilang tanda seru tanyanya? Apakah ada seorang pemuda yang memancang sebuah kim di punggungnya datang di sini dan minta obat? Ya mengapa memang? Ada di mana dia sekarang? Melihat sikap serta suara muridnya yang agak gelisah itu, Ban Biao Gia Hian mengerutkan dahinya. Kemudian dengan ragu-ragu ia menyaut. Aku telah memukul pemuda itu. Chiyo Tin jadi terpaku mendengar ucapan gurunya itu. Tin Ji seru Ban Biao Gia Hian. Apakah kau kenal pemuda itu? Mengapa suhu menyerang pemuda itu sahut Chiyo Tin dengan paras menyesali perbuatan gurunya itu? Dia adalah penolongku. Dia datang di sini untuk minta obat dan menolong aku yang telah diserang oleh Kutlau Koai. Kau telah diserang oleh siapa? Kutlau Koai. Si siluman tengkorak. Ya. Hai. Kutlau Koai sudah berusia seratus tahun lebih, aku sungguh tidak menduga jika ia masih hidup. Kau betul-betul bernasib malang bisa menjumpainya. Kemudian, atas permintaan gurunya Chiyo Tin lalu menceritakan bagaimana sehingga ia berjumpa dengan si siluman tengkorak sambil menanya. Ada di mana pemuda itu sekarang? Dia sudah pingsan dan masih berada dalam kamar di bawah tanah. Suhu, kita harus menolong dia. Ya, tetapi kau harus ditolong lebih dulu. Totokan yang melumpuhkanmu harus lekas-lekas dibebaskan. Ayoh, duduk bersilah dan pejamkan kedua matamu. Chiyo Tin menuruti perintah gurunya. Ia duduk bersilah dan memejamkan kedua matanya. Ban Biao Giyahian memijit urat nadi di tengkuk leher dan di punggung gadis itu yang segera teridur. Ia bersenyum melihat perubahan paras muridnya itu. Ia merasa yakin bahwa murid itu akan menjadi sehat walafiat sebagaimana sedia kala. Sementara itu, Hong Kiam Siu yang dipukul pingsan oleh Ban Biao Giyahian telah dijebloskan ke dalam kamar di bawah tanah. Ketika siuman ia tak bisa melihat apa-apa di kamar yang gelap itu. Perlahan-lahan ia duduk sambil memperhitungkan bahwa ia dikejar-kejar oleh banyak orang karena pedang Tian Kong Kiam. Tanpa terasa ia melepaskan pedang itu dari tali pinggangnya dan merabah-rabah. Ia merasa bahwa ujung gagang pedang itu agak menonjol keluar dan seperti sebuah tombol. Tiba-tiba ditariknya tombol itu dan jadi terkejut melihat sinar merah keluar dari tengah-tengah ujung gagang pedang itu. Sebetulnya tombol itu adalah serupa tutup gagang pedang yang kosong tengahnya. Dalam lubang kecil di tengah gagang tersimpan sebutir mutiara sebesar kacang tanah yang memancarkan sinar merah dan terang. Hou Kiam Siu tak dapat mentafsirkan khasiat daripada mutiara ajaib itu. Di bawah sinar benda itu, ia dapat membaca huruf-huruf yang terukir di atas permukaan pedang. Adapun huruf-huruf itu berbunyi sebagai berikut. Mutiara mujizat yang berada dalam gagang pedang, dihadiahkan kepada orang yang malang. Bila mutiara itu dimakan segera, maka tenaga orang yang malang itu segera bertambah berlipat ganda. Jurus-jurus silat pedang yang berjumlah enam, sangat ampuh untuk membasmi segala iblis dan jahannam. Setelah membaca, dengan tiba-tiba saja tubuh Hou Kiam Siu jadi menggigil karena terharu dan kegirangan. Di luar dugaannya ia telah menemui mutiara mujizat. Tanpa ragu-ragu lagi ia segera menelan mutiara tersebut. Lalu dibacanya catatan tentang melancarkan ilmu silat pedang yang tergores di atas permukaan pedang tersebut. Tetapi ia jadi kecewa sekali, karena pedang itu hanya tinggal separuh sehingga catatan itu tidak komplit. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Hou Kiam Siu lekas-lekas naik tangga dan keluar dari kamar di bawah tanah itu. Ia berdiri menghadapi Ban Biao Giahian yang pendek gemuk. Dan berkepala gundul itu dengan wajah beringas. Tua bangka gila. Aku datang dengan maksud yang luhur. Tapi kau telah memukul aku secara keji bentaknya gusar. Siu hiap, aku telah memukulmu dan aku minta maaf atas kesalahpahaman ini, kata Ban Biao Giahian. Salah paham. Aku hampir mati. Siu hiap, aku sudah minta maaf. Ban Biao Giahian, meskipun kau pandai mengobati orang kali ini kau tak dapat mengobati dirimu sendiri. Bocah. Rupanya kau mau coba-coba kepandaianku, ya kata Ban Biao Giahian menantang, dan mendadak saja ia sudah mengirim jotosan. Hou Kiam Siu menangkis jotosan itu, dan membuat Ban Biao Giahian terpental jatuh sambil memuntahkan darah. Justru pada saat itu, Hou Kiam Siu dibikin terkejut oleh suara jeritan seorang wanita. Itulah suara Chiyotin yang telah siuman ketika mendengar gurunya diterjang roboh sambil melepaskan jeritan. Suhu serunya sambil menubruk gurunya. Hou Kiam Siu terpaku menyaksikan Chiyotin sudah berada di situ. Bukankah gadis itu sudah hampir tewas ketika ia minta Ma Kang Lian menjaga keselamatannya? Mengapa ia kini berada di sini? Mengapa gadis itu memanggil si kakek, guru? Apakah gadis itu betul Chiyotin atau ia tengah bermimpi? Hou Tai Hiap. Kata Chiyotin. Apakah Syo Chia bernama Chiyotin? Ya, apakah kau sudah tidak mengenali aku? Kau-kau. Chiyotin. Betul. Tetapi-tetapi Chiyo Syo Chia sedang terluka parah. Sementara itu Ban Biao Giahian sudah bangun. Hou Kiam Siu sesera menjura seraya berkata. Chiyom Poe, aku terlalu kurang ajar. Si kakek menyeringai sambil menahan sakit. A-a-a-a ini semua disebabkan oleh kesembronuanku, katanya wataku memang congkak. Tinji telah menjelaskan segala sesuatu tentang tindak tandukmu. Kau tak dapat dipersalahkan. Lalu Hou Kiam Siu menyerahkan bungkusan yang berisi sepasang tangan manusia kepada Chiyotin. Sambil menangis sedih Chiyotin menerima bungkusan itu dan berkata. Dua tangan manusia ini adalah tangan ibu dan ayahku. Mereka telah dibunuh oleh De Jun, kepala jaga dari Puri Kiam Pau. De Jun adalah Jahanam yang aku harus bunuh untuk membalas dendam ibu ayahku. Jahanam itu telah merebut mutiara Tian Tembok Chu yang dapat mengelakan air dan api, dan menurut cerita yang aku dengar belum lama ini, mutiara itu telah direbut lagi oleh Tok Pi Sin Mo, si iblis berlengan satu. Pada saat itu terdengar suara tertawa di luar. Ban Biao Giyahian terkesiap. Hou Kiam Siu heran melihat sikap si kakek itu. Ia lalu menanya. Chiyom Pue, mengapa kau menjadi gentar? Ban Biao Giyahian menyahut dengan nada yang rendah. Suara tertawa di luar itu rupanya suara Tok Pi Sin Mo. Ilmu silatnya lihai sekali, jauh di atas semua jago-jago silat yang ada. Ia hanya dapat dipecundangi oleh Kutlo Muko Ai. Sudah dua kali ia datang dan minta aku menyambung lengannya, tetapi aku selalu berusaha menolak dengan alasan bahwa aku belum mampu berbuat demikian. Di samping itu banyak obat aku harus sembunyikan di tempat tertentu. Mungkin ia kini datang lagi dengan maksud serupa. Betul saja, pintu tiba-tiba ditendang terbuka oleh Tok Pi Sin Mo. Ban Hiao Giyahian lekas-lekas keluar diikuti oleh Chiyotin dan Hou Kiyam Siu. He he, he he, he, kakek gundul. Apakah sekarang kau sudah mampu menyambung lenganku tanya Tok Pi Sin Mo? Belum sahut Ban Biao Giyahian. Baiklah, tetapi sekarang aku perlu pil obat Wee Tian Chai Chow Tan, ayo serahkan pil obat itu. Chiyotin mengetahui bahwa gurunya masih menderita luka-luka di dalam tubuh setelah dijotos Hou Kiyam Siu tadi. Maka ia segera tampil ke muka menghadapi si iblis berlengan satu itu. Pil obat Wee Tian Chai Chow Tan tak mudah diberikan kepada sembarang orang katanya. Tok Pi Sin Mo menatap gadis itu dengan-dengan bilirahi, karena Chiyotin bukanlah seorang wanita yang jelek. Chiyotin mengkerat ditatap oleh sorotan mati iblis itu. He he, bocah betina. Apa hubunganmu dengan si kakek gundul itu tanya Tok Pi Sin Mo? Beliau adalah guruku. Oho. Bagus. Bagus. Jika si gundul tak dapat memberikan aku pil obat Wee Tian Chai Chow Tan, berikanlah aku muridnya yang cantik ini. Ha, ha, ha. Hou Kiyam Siu jadi naik pitang melihat keceriwisan itu tampak Chiyotin menjadi merah mukanya dan membentak. Jahanam, kau bukan saja jahat, tetapi juga sangat kurang ajar. Ban Biao Giyahian yang gentar menghadapi Tok Pi Sin Mo itu lekas-lekas mencegah muridnya. Tin Ji, kau mundur. Tetapi secepat kilat Tok Pi Sin Mo menjamret dengan tangan kanannya seraya membentak. Hii, anjing betina. Kemana kau mau pergi? Bangsat terdengar makian dan tampak tangan Tok Pi Sin Mo yang menjamret tertolak ke atas. Tok Pi Sin Mo sudah berkecimpung di kalangan Kang Ou selama beberapa puluh tahun tanpa menjumpai lawan yang sepadan. Ia terkejut jamretannya ditangkis oleh satu tenaga yang luar biasa hebatnya. Ia meneliti dan melihat seorang pemuda tengah menghadapinya dengan wajah beringas. Sungguh di luar dugaan Tok Pi Sin Mo bahwa seorang bocah yang baru berusia kira-kira 20 tahun, mampu memunahkan serangannya yang sudah terkenal sejak lama itu. Hei bocah ingusan bentaknya garang, siapa kau? Hou Kiam Siu menyeringai. Sikapnya tampak tenang sekali. Jika kau belum tahu aku siapa, nah, camkanlah. Siapa kau? Lekas katakan. Ho, 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 aku si pemilik Kim Gaib. Siapa gurumu? Tak perlu kau ketahui hal itu. Wajah Tok Pi Sin Mo jadi merah pada mendengar kata-kata yang ketus itu. Tiba-tiba digerakkan kedua tangannya dan lagi-lagi menyerang dengan hebat. Dengan tenang saja Hou Kiam Siu pun menggerakkan kedua tangannya. Ia tidak menangkis, tetapi langsung menyerang kedua tinju yang sedang meluncur ke arah dadanya itu, dan membuat dia maupun lawannya terpental mundur. Seperti telah dikatakan di atas bahwa selama berkecimpung di kalangan persilatan Tok Pi Sin Mo belum pernah bertemu dengan lawan yang sepandan, tetapi kini meskipun diam-diam merasa kagum akan kepandain lawannya itu, ia merasa yakin dapat merebut pedang Tian Kong Kiam dari tangan pemuda itu. Sambil sempoyongan dikerahkan tenaganya, di lain detik ia lagi-lagi sudah menjotos dan ketika melihat Hou Kiam Siu meloncat mundur, secepat kilat ia merubah serangannya dengan satu jam bertan ke arah pinggang pemuda itu dan berhasil merebut pedang Tian Kong Kiam. Untuk beberapa saat lamanya Hou Kiam Siu berdiri terpaku dan kesempatan yang baik itu dipergunakan oleh Tok Pi Sin Mo untuk lekas-lekas meloncat menjauhkan diri dan menghilang di lorong gua. Hou Kiam Siu masih mengejar, tetapi ia harus balik kembali ke rumah si ahli obat-obatan. Dengan rasa kecewa. Hai, sayang sekali kau tidak berhasil menangkap iblis itu, kata Ban Biao Giehian ketika melihat pemuda itu sudah balik dengan tangan kosong. Ditelitinya pemuda itu sejenak, lalu menanya. Bocah, apa hubunganmu dengan Hou Buye, si muka alim? Aku tidak bisa menjawab pertanyaan itu, sahut Hou Kiam Siu. Aku justru tengah menyelidiki hal itu. Dari mana kau memperoleh pedang Tian Kong Kiam? Aku memiliki pedang ini semenjak aku masih kecil. Hektometer, aku kenal baik si muka alim yang sudah tak ketahuan jejaknya. Pedang Tian Kong Kiam adalah miliknya. Aku sendiri tidak mengetahui riwayat hidupku sendiri. Pedang Tian Kong Kiam telah dimiliki olahku semenjak aku masih kecil. Ban Biao Giehian berusaha memecahkan teka teki itu sambil berkata lagi. Kau memiliki ilmu silat yang lihai dan berhasil mempecundangi topi sinmu. Pedang Tian Kong Kiam telah diketemui oleh si muka alim, bagaimana pedang tersebut jatuh ke tanganmu? Aku adalah sahabat karib dari Gowie itu si kakek cerdas dan Gowie yang tergila-gila terhadap wanita lain sehingga Lim Giok Cui, istrinya melarikan diri sambil membawa juga seorang putra. Gow Kiam Siu mendengari kisah itu dengan penuh perhatian lalu berkata, Nasib Siu Muka Alim belum ketahuan. Gowie itu, ayah angkatku yang telah mendidik aku telah dibunuh oleh pempa Jahanam Yun Bong Sukoei atas perintah Tian Lam Sin Kun. Ban Biao Giehian terkejut mendengar kabar yang buruk itu. Mengapa Yun Bong Sukoei membunuh si kakek cerdas? Tanda seru tanyanya. Mereka ingin merebut pedang Tian Kong Kiam. Mereka yakin pedang tersebut disembunyikan oleh ayah angkatku itu. Sebetulnya aku bermaksud pergi ke selatan untuk membunuh Tian Lam Sin Kun sebagai pembalasan dendam dibunuhnya ayah angkatku. Ya, usaha membalas dendam itu harus dilaksanakan. Menurut pendapatku, kau adalah putra Gowie dari istri yang kedua, dan ibu ayahmu mungkin dia niaya atau dibunuh orang. Soal itu hanya Gowie itu, ayah angkatmu yang mengetahui. Aku juga sependapat dengan Chiang Puei, hanya sekarang aku belum mempunyai bukti dua. Si Muka Alim dan istrinya sudah lenyap dari kalangan Kang Ong selama 10 tahun lebih, tetapi tiada berita yang tersiar mengatakan mereka telah dibunuh. Semua ini masih merupakan suatu teka teki, dan aku bertekad memecahkan teka teki ini. Aku adalah kawan karib mereka, maka aku juga ingin berkecimpung di kalangan Kang Ong lagi untuk menyelidiki jejak mereka. Tiba-tiba Chiyotin berkata kepada gurunya. Suhu, aku ingin pergi ke Puri Tiam Pao lagi untuk memenggal kepala dejun yang telah Membunuh Ibu Ayahku Ban Biao Giyahian menatap muridnya sejenak, lalu menanya Apakah kau yakin dapat menggempur Jahanam itu? Suhu, dejun sudah terbukti menjadi pembunuh Ibu Ayahku Jika aku tewas karena membalas dendam, aku akan merasa puas Baiklah, aku tidak hendak merintangimu Kau pergilah sebelum pergi, Chiyotin berkata kepada Hau Kiam Siyu Hau Siyu hiap, setelah urusanku di Puri Kiam Pao beres, aku akan pergi lagi ke Kudil Tua untuk menyelidiki jejak Hau Kie Cong Hau Kiam Siyu bersenyum Tak lama kemudian ia pun minta diri Tujuannya pertama ialah ke Puri Kiam Pao untuk melihat Tio Siyu Ngo yang dikatakan sudah menjadi gila Kemudian bila perlu ia akan membantu Chiyotin menempur dejun Lalu ia bermaksud pergi ke markas Tianlem Mokong di selatan untuk membalas dendam terbunuh Ayah Angkatnya Ia melanjutkan perjalanannya tanpa berhenti selama sehari dan semalam Puri Kiam Pao sudah tak jauh lagi Ia juga ingat si Al Gojo telah memberitahukan kepadanya bahwa Tio Siyak Ngo ditempatkan di suatu kamar di bagian belakang Puri itu Dari atas puncak terlihat olehnya bangunan di dalam Puri tersebut banyak sekali Namun ia yakin akan berhasil mencari gadis itu ialah dengan memainkan kimnya Tetapi Tio Siyok Ngo sudah menjadi gila Apakah ia dapat mendengar dengan pikiran yang jernih irama yang akan merayunya itu Tidak jahatnya jika ia coba Ia duduk bersilah di luar tembok Puri tidak jauh dari bangunan yang terletak di belakang sambil menaruh kimnya di atas pangkuannya Lalu, teng, teng titik, treng Irama kim segera berkumandang di udara Irama yang mencerminkan kasih sayang yang suci murni dan membangkitkan tekat memegang rat-rat harapan yang selalu memenuhi dada tiap-tiap manusia Belum lama Hou Kiam Siu mementil senar-senar kimnya ketika tiba-tiba ia dikejutkan oleh satu bentakan mengguntur, berhenti Ia menoleh ke arah suara bentakan itu dan melihat si Al Gojo tengah berdiri di bawah sebuah pohon tidak jauh dari situ Hektometer si Al Gojo Mengapa ia datang ke sini tanyanya dalam hati Adalah si Al Gojo yang mulai menanya Hei, si Aote Mengapa kau mainkan kim itu di sini? Apalah kau mengetahui di sini tempat apa? Bagian belakang dari Puri Kim Poa Sahut Hau Kiam Siu Heran Hai ii, mengapa kau begitu tolol? Bukankah dengan mainkan kim itu berarti kau memberitahukan kepada musuh-musuhmu tentang jejakmu? Aku tak gentar menghadapi orang-orang dari Puri Kiam Pau Apa maksudmu mainkan kim itu? Dengan harapan agar Tio Siu Eng Gojo dapat keluar setelah mendengar irama kim ini Bukankah lebih baik kau masuk ke dalam Puri dan mencari gadis itu? Bangunan di dalam Puri banyak sekali Aku tak mengetahui dia berada di mana Tio Siu Eng Gojo sudah menjadi gila Ia tak lagi dapat mengenali irama kim itu Kau hanya membangunkan orang-orang dari Puri Kiam Pau dengan mementil senar-senar kim itu Hektometer Tio Siu Eng Gojo berada di dalam rumah kecil yang dilingkari oleh kebun bunga dan selalu dijaga oleh 40 orang Kau Kiam Siu merasa heran si Al Gojo sudah mengetahui segala sesuatu tentang Puri Kiam Pau Lama juga ia menatap orang aneh itu yang rupanya sudah bisa membaca isi hatinya dan berkata Siu Teh, mengapa kau menatap aku? Apakah kau merasa curiga atas hasratku untuk membantu kau? Untuk membuyarkan perasaan curiga itu, dengarlah keteranganku ini Tio Siu Eng Gojo telah menjadi gila karena ia mengira kekasihnya sudah mati Menurut pendapatku, kau tak perlu menjumpai dia lagi Pada saat itu tiba-tiba terdengar suara orang mendatangi Maka si Al Gojo lekas-lekas berkata lagi Siu Teh, ada orang datang Kita terpaksa harus bersembunyi dulu Mereka datang karena telah mendengar suara Kimo tadi Ayo, kita bersembunyi Demikianlah si Al Gojo meloncat dan mencari tempat bersembunyi Diikuti oleh Hou Kiam Siu Dari tempat bersembunyi di semak belukar, mereka dapat melihat bahwa orang yang datang itu adalah Tio Siu Eng Gojo sendiri Kecuali parasnya yang pucat, gadis itu tak kelihatan seperti seorang gila Tetapi si Al Gojo yang mengawasi gadis itu sikapnya tampak terharu sekali Sekujur tubuhnya bergemetaran Tio Siu Eng Gojo berlari-lari di sekitar tempat di mana Hou Kiam Siu bersilat tadi seperti orang mencari sesuatu Kemudian terdengar ia memanggil Hou Kiam Siu Hou Kiam Siu Hou Kiam Siu tercengang di tempat bersembunyinya Ia tak habis pikir mengapa gadis itu memanggil namanya dan tidak memanggil nama Hou Kie Cong Hou Kiam Siu Hou Kiam Siu Mengapa kau tidak keluar teriak Tio Siu Eng Gojo lagi? Si Al Gojo menyentuh dan mendorong lengan Hou Kiam Siu sebagai isyarat agar pemuda itu meloncat keluar dan menjumpai gadis itu Hou Kiam Siu menuruti saja meskipun diam-diam merasa heran Ia berjalan keluar dari tempat bersembunyinya dan menghadapi Tio Siu Eng Go Empat meter bertemu dan saling menatap Tio Siu Eng Gojo betul-betul cantik jelita, hanya parasnya tampak pucat Perlahan-lahan dengan tak terasa, Hou Kiam Siu menundukkan kepalanya Dengan nada yang penuh dengan kasih sayang Tio Siu Eng Gojo lalu berkata Hou Siu hiap, aku sudah mengetahui bahwa kau akan datang mencari aku hari ini Perasaan heran membuat Hou Kiam Siu bisu untuk beberapa detik Akhirnya bisa juga berkata Tio, Tio Siu Chiaka sudah mengetahui semua ini? Sambil bersenyum sedih gadis itu mengangguk seraya menyaut Betul, Tian Giyok Siu, nenek yang merawat aku Telah memberitahukan segala sesuatu kepada aku setelah kau datang menjumpai aku di Vila Tiantai kedua kalinya Astaga! Gadis ini masih dapat menahan pukulan batin sehebat itu Kata Hou Kiam Siu dalam hati sambil menarik napas Aaiii! Hou Kie Chong telah bertindak salah Tindakannya yang keliru itu hanya menambah malapetaka Kata lagi Tio Siu Eng Go Hou Kiam Siu menatap gadis itu dan memperhatikan pembicaraan dan gerak geriknya Gadisnya ini tidak gila Tidak ada gejala yang menunjukkan bahwa pikirannya sudah tidak waras katanya dalam hati Tio Siu Eng Go dapat melihat sikap Hou Kiam Siu yang agak aneh itu Maka ia menanya Hou Kiam Siu, mengapa kau tercengang? Apa kau kira aku sudah menjadi gila? Hektometer Untuk sesuatu maksud, aku memang harus berlagak gila Justru pada saat itu terdengar suara yang mencurigakan Tio Siu Eng Go menjadi lebih pucat Dengan tergesa dua ia berkata Kita akan berjumpa lagi sebentar jam 3 Berkata begitu, ia segera berlari pergi Hou Kiam Siu juga lekas-lekas lari kembali ke dalam semak belukar untuk bersembunyi Tak lama kemudian dari kejauhan tampak mendatangi beberapa belas orang Mereka itu adalah orang-orang dari Puri Kiam Pao yang dipimpin oleh De Jun Dengan beringas Hou Kiam Siu mengawasi orang-orang itu Hektometer De Jun itu adalah orang yang telah membunuh ibu ayah Ciotin Apakah Ciotin sudah menjumpai musuhnya ini? Tanyanya dalam hati Setibanya di tempat dekat semak belukar di mana Hou Kiam Siu dan Si Al Kojo bersembunyi De Jun memerintahkan orang-orangnya untuk memeriksa tempat di sekelilingnya Hou Kiam Siu sudah mengerahkan tenaga dalamnya untuk mengganyang orang-orang itu jika mereka menemui tempat bersembunyinya Beruntung sekali, mereka tidak memeriksa sampai ke semak belukar Tak lama kemudian De Jun lalu mengajak rombongannya pergi ke tempat lain Hou Kiam Siu menghela nafas lega lalu berkata kepada Si Al Kojo Apakah kau sudah mendengar ucapan Tio Siu Ngo tadi? Si Al Kojo mengangguk Aku mintakah segera pergi ke lembah Hang Hang Kok Cui Hun Cheng Li tengah menantikan kedatanganmu di sana Mengapa dia menantikan aku di sana? Dia sangat mencintaimu Tetapi aku tidak mencinta dia Kau salah Ia sangat mencintaimu Karena asmaranya yang tak terhingga terhadapmu Ia telah meninggalkan Kiam Pao dan berkelana di kalangan Kang Ou Tanpa tempat bernaung yang tetap Bukankah ia sudah menolong jiwamu berulang kali? Hou Kiam Siu harus mengakui kebenaran kata-kata itu Namun ia tak bisa dipaksa untuk mencintaikat Jui Meskipun gadis itu rela menyerahkan jiwa raganya Si Ao Tue, Cui Hun Cheng Li dapat dikatakan sudah menjadi istrimu Tetapi kau masih bersikap kejam terhadapnya Desak Si Al Kojo Hou Kiam Siu merasa heran sekali Si Al Kojo juga mengetahui hubungannya dengan Cui Hun Cheng Li Ia berusaha mencari tahu siapakah gerangan Si Al Kojo itu yang selalu menutupi mukanya dengan kain hitam Si Ao Tue, jika kau masih mempunyai prikemanusiaan Kau harus memperhatikan gadis itu Masakan kau membiarkan ia menikah dengan orang lain Kata lagi Si Al Kojo Itu urusan dia sendiri Si Ao Tue, mungkin gadis itu akan membunuh diri jika terus-menerus cintanya Tidak kau balas Dalam jangka waktu sebulan Jika kau tidak menjumpainya di lembah Hang Hang Kok Ia akan membunuh diri Bagaimana kau mengetahui semua ini? Gurunya, Tia Chong Gin Leng, telah memberitahukan kepadaku Hou Kiam Siu menundukkan kepalanya Ia menjadi serba salah Ia tak dapat membiarkan Kat Jui membunuh diri Karena ia sangat berhutang budi pada gadis itu Akhirnya ia berkata, baiklah aku akan pergi ke lembah Hang Hang Kok menjumpainya Si Al Gojo mengangguk-angguk seraya berkata Betul, jika kau dapat menjumpainya, kau berbuat betul Jika tidak, kau akan menyesal seumur hidupmu Baru saja ingin berpisah, mereka tiba-tiba mendengar suara ketungan berbunyi tiga kali Tanda waktu sudah jam tiga Hou Kiam Siu menjadi gelisah Ia masih harus menjumpai Tio Sio Ngo Tuh, Tio Sio Ngo sudah datang seru si Al Gojo Ayo, sambut padanya Betul saja Hou Kiam Siu melihat Tio Sio Ngo sedang berlari-lari mendatangi dan berhenti lima meter di depannya Tio Sio Chia, apalagi yang inginkah sampaikan kepadaku? Untuk beberapa saat lamanya Tio Sio Ngo tidak menyaut Ia berdiri terpaku Tio Sio Chia, apalagi yang kau ingin katakan tanya lagi Hou Kiam Siu Hou Kiam Siu, apakah kau kenal seorang yang selalu menutupi mukanya dengan kain hitam dan mengaku bernama si Al Gojo? Aku kenal, aku sering menjumpainya Aku-aku mencurigai orang itu Mencurigai? Mengapa kau mencurigainya? Aku mencurigai bahwa dia itu sebenarnya adalah Hou Kie Chong alias Sam Kiat Sian Seng Hou Kiam Siu menoleh ke tempat mana si Al Gojo bersembunyi tadi Ia percaya bahwa si Al Gojo dapat mendengar juga ucapan Tio Sio Ngo Gerak-gerik, maupun tindak tanduk si Al Gojo merupakan suatu teka-teki baginya Hanya puncak Kiat Yun Hang telah diledakan dan dimusnahkan Dan menurut fahamnya, Sam Kiat Sian Seng atau Hou Kie Chong itu telah tewas karena ledakan Mustahil sekali jika si Al Gojo itu sebetulnya Hou Kie Chong Lagi pula tenaga sakti Hou Kie Chong sudah diserahkan kepadanya Dari kejadian yang sudah dua, ia mengetahui bahwa si Al Gojo memiliki ilmu silat yang lihai Tidak mungkin si Al Gojo bukan Hou Kie Chong serunya Mengapa tak mungkin tanya Tio Sio Ngo Apakah kau sudah mengetahui bahwa puncak Kiat Yun Hang telah dimusnahkan oleh ledakan? Tio Sio Ngo mengangguk Kau juga mengetahui bahwa Hou Kie Chong telah dipaksa minum racun yang sukar dicari obatnya? Ya, aku sudah mengetahui itu Nah, jika ia tidak tewas dalam ledakan, ia pasti sudah tewas dari racun yang berbahaya Lagi pula, ketika aku berpisah, umurnya hanya tinggal tiga bulan saja Oleh karena itu, aku berpendapat bahwa si Al Gojo bukan Hou Kie Chong Tetapi kemungkinan bahwa Hou Kie Chong masih hidup tetap ada Dan aku mengambil kesimpulan itu dengan dasar-dasar yang kuat Kesatu, aku mengenali betul gayanya dan gerak-geriknya Kedua, ia selalu menutupi mukanya dengan kain hitam Ketiga, ia memperkenalkan dirinya sebagai si Al Gojo Suatu julukan yang berarti ia akan memenggal kepala musuh-musuhnya Dan keempat, ia telah masuk ke dalam puri Kiam Pao Dan memenggal kepala Tau Kun orang yang menggores mukanya Sehingga ia kini tampak tak keruan macam Hou Kiam Syu melangkah mundur karena tercengang Dan mulai yakin akan alasan-alasan yang berdasar itu Aku akan segera membuktikan kesimpulanmu itu katanya Apa? Kau dapat membuktikan kebenaran omonganku? Tanya Tio Sio Ngo terheran-heran Sambil melirik kesemak belukar Hou Kiam Syu berkata lagi Ya, aku dapat segera membuktikan pendapatmu itu Baru saja ia berbalik untuk pergi kesemak belukar Ketika tampak tiga orang berlari-lari mendatangi Tio Sio Ngo terkejut dan lekas-lekas mundur Yang mendatangi itu adalah seorang kakek Dengan sebuah lambang pedang mas di dada bajunya Dan dua kawannya yang masih muda belia Si kakek pun terkejut menghadapi Tio Sio Ngo dan melangkah mundur ketika melihat Hou Kiam Syu Setelah semangatnya pulih, ia lalu berkata Sio Chia, kau selalu memikin aku khawatir jika kau keluar dari Puri Kiam Pau Aku ditugaskan menjagamu Lu Tiong Tat, kau tak perlu mengawasi gerak geriku mentak Tio Sio Ngo sengit Aku telah ditugaskan untuk mengawasi Siu Chia Aku tak berani melanggar peraturan Puri Kiam Pau Sekarang Siu Chia harap ikut aku pulang, kata lagi Lu Tiong Tat dengan hormat Sekarang aku belum mau pulang Siu Chia, aku minta Siu Chia tidak menyulitkan aku Siu Chia sudah mengetahui betul betapa keras peraturan Kiam Pau, bukan? Hektometer, tiga orang ini tak boleh kembali ke Puri Kiam Pau hidup-hidup Mereka tak dapat melaporkan bahwa Tio Sio Ngo tidak gila Tetapi hanya berlagak sinting Pikir Hou Kiam Siu sambil terus memperhatikan sikap ketiga orang Puri Kiam Pau itu Karena Tio Sio Ngo belum juga mau pulang ke Puri Lu Tiong Tat lalu mendesak Tio Sio Chia, kau juga mengetahui bahwa si pemilik Kim Gaib itu adalah musuh dari Puri Kiam Pau Ucapan Lu Tiong Tat itu hanya membuat Hou Kiam Siu naik pitam Ia menghampiri orang Siu itu dan membentak Aku sebetulnya datang ke Puri Kiam Pau dengan maksud membasmi semua jahannam di dalam Puri itu Lu Tiong Tat memberi isyarat kepada kedua orangnya untuk meniup peluit bambu Segera peluit ditiup, Tio Sio Ngo terkejut dan berseru Hai, mereka memberi tanda bahaya Tanpa banyak bicara lagi Hou Kiam Siu segera menjotos Lu Tiong Tat Lalu mengempelang kedua pengikut orang Siu Lu itu dengan Kimnya Serangan yang cepat dan Das Hyat telah mengakhiri riwayat ketiga orang dari Puri Kiam Pau itu Hou Kiam Siu terpaksa membunuh untuk menutup mulut mereka Tio Sio Ngo mengawasi ketiga mayat itu sejenak, lalu berkata Hou Siu Hiap, tadi kau bilang kau bisa membuktikan bahwa si Al Kojo itu sebetulnya adalah Hou Kiam Siu tidak menunggu lagi Ia meloncat ke semak belukar untuk mencari si Al Kojo, tetapi ternyata orang yang dicarinya itu sudah pergi Ia sudah pergi teriaknya dengan perasaan kecewa Siapa yang sudah pergi tanya Tio Sio Ngo heran Si Al Kojo Apa? Si Al Gojo telah datang ke sini Ia dan aku telah bersembunyi di dalam semak belukar ini tadi Lalu terdengar lagi suara banyak orang mendatangi Rupanya mereka itu datang karena sudah mendengar suara peluit tanda bahaya Tio Sio Ngo terkejut Tetapi kau Kiam Siu sudah siap sedia menghadapi mereka itu Lebih baik aku berlalu sebelum mereka datang kata Tio Sio Ngo Dan bila kau menjumpai si Al Kojo kelak, bukalah kain penutup mukanya Baik, aku mulai percaya kesimpulanmu bahwa si Al Gojo itu adalah Kou Kye Chong Nah, sekarang aku harus berlalu, aku akan menantikan kedatanganmu di sini Baik, tetapi bagaimana aku dapat mencari kau nanti Tio Sio Ngo terpikirkan sejenak, kemudian menyaut Jika kau datang ke sini, ikatlah sehelai kain putih di cabang pohon sebagai tanda kau sudah datang Aku pasti datang di sini Sampai berjumpa lagi Kou Kiam Siu mengikuti perginya gadis itu dengan pandangan kedua matanya, sambil menanya dirinya Apakah si Al Kojo betul-betul Kou Kye Chong? Orang-orang yang mendatangi itu ternyata dipimpin oleh Tio Kun Putrasi Pemimpin Puri Kiam Pau Setelah melihat tiga mayat dihadapannya, dengan meringasiah menanya Apakah kau yang membunuh orang-orangku ini? Betul sahut Hau Kiam Siu Kau telah datang ke daerah Puri Kiam Pau untuk membunuh orang-orang kami, kau betul-betul bernyali besar Malam ini akulah yang akan menggores mukamu Tio Kun sudah mengetahui bahwa ia tak dapat melawan Hau Kiam Siu Tetapi dengan memimpin 14 jago-jago kelas wahid, ia mengharap dapat meringkus lawannya itu Tetapi sebelum ia bergerak, secepat kilat Hau Kiam Siu sudah meloncat dan merebut pedangnya Pengikut-pengikutnya tercengang menyaksikan jamretan yang hebat itu Dengan pedang terhunus Hau Kiam Siu lalu mengancam Hei, Tio Kun, sudah banyak orang yang digores mukanya oleh orang-orang dari Puri Kiam Pau Kini aku paksa kau merasai goresan dari ujung pedangmu sendiri lalu ia melangkah menghampiri Dengan beringas Tio Kun memerintahkan orang-orangnya menyerang Ia sendiri meniup peluit bambunya untuk memanggil bala bantuan 14 jago silat kelas wahid menyerang serentak Hau Kiam Siu mengayun kimnya menangkis serangan tersebut Sambil melancarkan tinju Chauan Sim Tau Hia Chiang ke arah Tio Kun yang sedang berusaha untuk mabur Hembusan angin jotosan maut itu telah membuat Tio Kun jatuh terjungkir Hau Kiam Siu loncat menerkam, tetapi 14 pengikut Tio Kun telah mencabut pedang dua mereka dan menusuk ke arahnya Dengan kim di tangan kiri dan pedang di tangan kanan Hau Kiam Siu menangkis tusukan-tusukan atau sabetan-sabetan pedang lawan-lawannya Tiap-tiap lawan yang kena dikempelang kimnya tentu roboh sambil memuntahkan darah Pertempuran berlangsung beberapa jurus ketika Hau Kiam Siu sudah berhasil mendekati Tio Kun yang masih belum dapat berdiri Satu jeritan yang mengerikan terdengar ketika muka Tio Kun digores oleh hujung pedang Dan sedetik kemudian muka itu sudah tertutup oleh darah Maksudnya sudah tercapai, Hau Kiam Siu berpendapat tidaklah bijaksana untuk berdiam lebih lama di situ Yang berarti hanya untuk dikeroyok oleh lebih banyak orang Dengan ilmu meringankan tubuh, ia meloncat meninggalkan Tio Kun dengan muka sudah tergores dan beberapa pengikutnya terluka Tio Kun diantar pulang ke Puri Kiam Pau Lalu semua orang dari Puri tersebut menjadi sibuk mencari Hau Kiam Siu yang sudah berhasil melarikan diri ke dalam sebuah hutan Tidak jauh dari Puri itu Hau Kiam Siu berhenti untuk melepaskan letih ketika ia ditegur Si Aotae, kau sudah datang kesini? Ia terkejut, karena suara yang menegur itu adalah suara si Al-Kojo Apakah aku harus membuka kain penutup mukanya untuk membuktikan kesimpulan Tio Siu Ngo? Tanyanya dalam hati Ia menoleh dan menatap si Al-Kojo yang sudah berdiri beberapa meter di belakangnya Si Al-Kojo tampak heran sambil mengawasi sikap Hau Kiam Siu yang agak gelisah itu Si Aotae, mengapa kau tampak demikian gelisah? Tanyanya, aku ingin menanya mengapa kau tiba-tiba berlalu dari semak belukar tadi Sahut Hau Kiam Siu sambil berusaha menenangkan diri Oh, tadi aku harus pergi merintangi orang-orang dari Puri Kiam Pao datang reneng royukmu Bukankah mereka lama sekali baru datang kepadamu? Hau Kiam Siu harus mengakui bahwa orang-orang dari Kiam Pao telah datang terlambat Sehingga Tio Siu Ngo berkesempatan berlalu Namun, si Al-Kojo masih tetap merupakan teka-teki baginya Maka ia berkata Aku harus membuktikan suatu urusan Gerak-gerik dan sikapmu sangat mencurigakan Oleh karena itu aku harus membuka kain hitam yang menutupi mukamu itu untuk melenyapkan perasaan curigaku Hektometer, apakah itu perlu? Perlu sekali Jika kau dapat memperlihatkan siapa kau sebetulnya, maka seterusnya aku dapat melaksanakan tugasku dengan lebih mudah lagi Kerlaanmu membuka topengmu itu besar sekali artinya bagiku Si Al-Kojo tidak segera menyaut Ditatapnya Hau Kiam Siu dengan tajam Xiao Tei Jika aku harus bertopeng, aku mempunyai alasan yang kuat Aku harus bertopeng untuk suatu maksud tertentu Aku dapat menjelaskan bahwa kita tidak bermusuhan malah aku merasa simpati terhadapmu Sekarang belum waktunya aku memperkenalkan Aku tahu bahwa kau menganggap aku ini sebetulnya Hau Kie Cong alias Sem Kiat Sian Seng Tetapi kau dapat melihat dengan metu kepalamu sendiri Berkata demikian, si Al-Kojo perlahan-lahan membuka kain hitam yang menutupi mukanya Dengan hati berdebar-debar Hau Kiam Siu mengawasi gerak-gerik tangan yang membuka kain hitam itu Lalu ia melangkah mundur ketika melihat satu muka yang pucat pasti seperti mayat Ternyata si Al-Kojo bukan Hau Kie Cong Siapakah gerangan dia itu? Meskipun topeng sudah dibuka si Al-Kojo itu tetap merupakan suatu teka teki Muka yang pucat itu ditutup lagi dengan kain hitam Siapte, kau sudah puas sekarang tanya si Al-Kojo Maaf, aku telah mendesak Sahut Hau Kiam Siu dengan muka bersemu merah Oh, kita lupakan saja peristiwa ini Hei, Siapte Aku tidak melihat pedang Tian Kong Kiammu Dengan beringas Hau Kiam Siu menyaut Pedang itu telah direbut oleh topi Sinmo Aku harus mencari iblis itu dan merebut kembali pedangku Si Al-Kojo menggeleng-geleng kepala menyatakan perasaan kecewanya Tai Hiap, tahukah kau akan jejak topi Sinmo tanya lagi kau Kiam Siu Si Al-Kojo berpikir sejenak dan menyaut Lain bulan tanggal 12, di markas Tian Lemsing Kun di selatan akan diselenggarakan suatu pertemuan para jago silat yang akan berlangsung selama 3 hari Tian Lemsing Kun telah menyebar banyak surat undangan kepada jago-jago silat, partai 2 silat, maupun kepada jago-jago silat yang tak masuk partai silat Menurut perhitunganku, topi Sinmo yang beratak congkak dan menganggap ilmu silatnya tiada tarannya tentu akan datang untuk memperlihatkan kepandainya Oleh karena itu kau dapat menjumpai iblis itu di sana Apa maksud Tian Lemsing Kun menyelenggarakan pertemuan itu? Menurut kabar yang tersiar, Tian Lemsing Kun berhasrat menghidupkan kembali kebiasaan Yang dilakukan pada 30 tahun yang lalu untuk memberi kesempatan pada jago-jago silat menguji kepandain masing-masing Lalu menetapkan juaranya dengan gelar Bulim Beng Cu atau juara dari kalangan persilatan Ya, gelar Bulim Beng Cu itu dibuat perebutan pada 30 tahun yang lalu Pertemuan itu biasanya diselenggarakan oleh partai silat yang terbesar tiap-tiap 5 tahun sekali Mungkin Tian Lemsing Kun menganggap partai silatnya Tian Lems Mokong adalah partai yang terbesar Dan berhak menyelenggarakan pertemuan tersebut Mengapa pertemuan itu tiba-tiba berhenti diselenggarakan? Menurut cerita, pada 30 tahun yang lalu, juara bertahan Liu Kauqiu dan pialanya mendadak lenyap setelah pertemuan Lalu pertemuan demikian tidak diselenggarakan lagi Apakah Tian Lemsing Kun telah menemui piala kejuaraan, sehingga ia dapat menyelenggarakan pertemuan itu? Entah Tetapi seorang harus membuktikan kepandayan dan kemahiran ilmu silatnya dengan berlomba menghadapi semua jago-jago yang turut serta untuk diakui sebagai juara Tetapi dengan piala dipegang oleh seng juara dapat memerintah semua pecundang duanya untuk melaksanakan suatu tugas yang dianggap luhur Siapa saja yang membangkang akan menjadi musuh umum Oleh karena itu, jika piala itu direbut oleh seorang yang luhur, maka amanlah kalangan bulim Sebaliknya, jika piala itu direbut oleh seorang yang berwatak kejam, jahat serta lalim, maka cilakalah kalangan persilatan Apakah piala itu selalu direbut oleh jago-jago silat yang luhur? Sial Gojo menarik napas panjang menyatakan kekecewaannya Sejenak kemudian ia menyaut Haaaii, justru sebaliknya Jago-jago silat yang luhur kebanyakan bersikap merendahkan diri Mereka tidak suka menonjolkan diri Piala itu sering direbut oleh jago-jago silat yang jahat Maka yang berhasil merebutnya belum tentu merupakan jago silat nomor wahid Bagaimana pendapatmu jika aku turut serta mengadu ilmu silat dalam pertemuan tersebut? Kau mempunyai minat untuk merebut piala itu? Aku pergi ke markas Tianlemokong dengan maksud mencari topi sinmu yang telah merebut pedang Tiankongkiam dan bukan untuk memamerkan kepandaian silatku Baik Jika kau pergi ke sana, lebih baik kau menyamar Tanda petik Mengapa aku harus menyamar? Sebab jika kau pergi tanpa menyamar, kau tak akan dapat berbuat banyak Kau sebagai pemilik Kim Gaib telah dikenal oleh banyak orang Kau telah bunuh banyak orang Tianlem Sin Kun dan kau akan hanya menjumpai banyak musuh yang bermaksud membunuhmu Bukankah kepergianmu ke selatan hanya untuk merebut kembali pedangmu? Hou Kiam Siu mengangguk Lalu si Al Gojo mengambil sebuah bungkusan kecil dari dalam sakunya Sambil menyerahkan bungkusan itu ia berkata Siaw Teh, benda di dalam bungkusan ini dapat membantu kau merubah wajahmu Terima kasih kata Hou Kiam Siu sambil menerima bungkusan kecil itu Pada saat itu, terdengar lagi suara ayam berkokok dari kejauhan Fajar menyingsing dan sinar matahari mulai muncul di cakrawala di sebelah timur Siaw Teh, kiranya cukup sudah pertemuan kita kali ini Nah, sampai jumpa lagi kata si Al Gojo yang lalu berlalu Siapakah gerangan manusia gajil ini tanyanya Hou Kiam Siu sambil mengawasi berlalunya si Al Gojo Dalam urusan Kang Ou, Hou Kiam Siu masih hijau Ia telah melihat wajah yang pucat pasti dari si Al Gojo Tetapi tak bisa mengenali siapa gerangan dia itu Ia masuki bungkusan kecil ke dalam sakunya untuk digunakan merubah wajahnya Bila ia tiba di markas Tian Lem Sin Kun di selatan nanti Ia menanti di tempat itu untuk melihat perubahan di dalam maupun di luar Puri Kiam Pau Lama ia menunggu, tetapi tak menjumpai Ciotin yang telah bilang akan pergi ke Puri Kiam Pau untuk memunggal kepala De Jun Ia yakin Ciotin dapat menggempur De Jun, tetapi ia tak yakin jika gadis itu dapat melawan banyak jago-jago silap dari Puri tersebut Kekhawatiran itulah yang menahan dia di tempat tersebut Ketika terdengar suara gaduh dari Puri Kiam Pau, ia segera lari menuju ke Puri itu Ia meloncat melalui tembok Puri dan segera berada di dalam Di depan gedung markas itu pertempuran sengit tengah berlangsung Seorang gadis yang berpakaian serba putih sedang bertempur melawan seorang jago silap kawakan dengan wajah yang kejam Di sekitar mereka beberapa belas mayat orang-orang dari Puri Kiam Pau berserakan Itulah Ciotin yang tengah bertarung melawan De Jun, pembunuh ibu ayahnya De Jun yang menjadi kepala jaga Puri Kiam Pau, memiliki ilmu silat yang maha tinggi Namun ilmu silat Ciotin yang bertempur dengan hasrat membalas dendam tidak dapat dikatakan lemah 50 jurus telah berlangsung Meskipun De Jun sudah terdesak namun Ciotin masih belum dapat membunuh Jahanam itu Karena banyak orang-orangnya siap membantu Tak lama kemudian Ban Biao Gyehian, guru Ciotin sudah datang membantu De Jun meneriakan agar orang-orangnya mundur ketika melihat Ban Biao Gyehian datang membantu Setelah menatap si ahli obat-obatan itu sejenak, ia tiba-tiba membentak Titik 2 Siapa kau? Apa maksudmu menerobos masuk ke dalam Puri Kiam Pau tanda seru? Aku tak dapat melihat kira kau bertempur yang keji ini Masakan seorang kepala jaga mengerubuti seorang gadis Ha, ha, ha Kau betul-betul keji sahut Ban Biao Gyehian yang lalu berkata lagi kepada muridnya Tinji, kau gempurlah Jahanam itu, dan aku yang menggempur orang-orangnya Ciotin segera loncat menyerang De Jun Pertempuran dasyat berlangsung lagi Satu jotosan yang jitu telah mengenakan dada Ciotin sehingga ia terhuyung dan jatuh duduk Ban Biao Gyehian menjadi gelisah melihat muridnya terpukul jatuh Ia telah berhasil merobohkan tujuh lawan tetapi merasa yakin tak mampu menolong muridnya Justru pada saat itu terdengar suara genta dipukul tiga kali Dan secepat kilat semua orang dari Kiam Pau yang tengah bertempur meloncat mundur dan berdiri tegak Ban Biao Gyehian maupun Ciotin tercengang melihat sikap orang-orang dari Puri Kiam Pau itu Dari gedung markas berjalan tiga orang yang sudah lanjut usianya Ban Biao Gyehian ternyata mengenal mereka ketika mereka sudah dekat ia menegur Aku tidak menduga jika Bun Si Sem Hiong atau tiga jago keluarga Bun rela menjadi kaki tangan Puri Kiam Pau Ketiga Bun Si Sem Hiong yang baru keluar dari gedung markas itu setelah genta dibunyikan tiga kali merasa canggung ditegur dengan ejekan itu Salah satu di antara mereka lalu menanya Apa maksud Tai Hiap menerobos ke dalam Puri ini melukai orang-orang kami? Apakah kau tidak mengetahui peraturan Puri ini? Peraturan apa? Muridku masuk ke dalam Puri ini untuk membalas dendam terhadap De Jun yang telah membunuh ibu ayahnya Tetapi peraturan Puri Kiam Pau tak dapat dilanggar Tiap-tiap orang yang menerobos masuk ke dalam Puri ini akan digores mukanya Terhadap pembunuhan yang dilakukan kepada orang-orang kami, hukumannya tentu lebih berat lagi Peraturan yang kejam itu hanya berlaku untuk orang-orang yang bersalah Hai, apa kedudukan kamu di sini? Kami terkenal sebagai Kiam Pau Samelo atau tiga kakek dari Puri Kiam Pau Ha, ha, ha Kiam Pau Samelo Maka Bun Si Sem Hiong dapat dihapus dari kalangan Bulim Ejekan itu tak dapat ditahan lagi Bun Si Sem Hiong tiba-tiba meloncat menyerang Ban Biao Gia Hian Sementara itu, De Jun memerintahkan orang-orangnya untuk menangkap Chiyotin Tiba-tiba Teng, teng, treng Suara Kim Gaib berkumandang di udara dan mengejutkan semua orang Han Biao Gia Hian dan Chiyotin Girang sekali mendengar suara itu Tetapi tidak demikian halnya dengan Bun Si Sem Hiong Mereka sudah mengetahui betul kelihayan penabuh Kim itu Dan demi gengsi mereka sebagai orang-orang yang telah memperoleh julukan Kiam Pau Samelo Meskipun di juri mereka terpaksa harus menggempur pemuda cekatan itu Hei, anjing kecil bentak salah seorang di antara mereka Kau mencari mampus berani datang lagi ke sini Ho Kiam Siu bersikap tenang Si O Chia ini telah datang untuk membalas dendam terhadap De Jun yang telah membunuh ibu ayahnya, sahutnya Tetapi Si O Chia itu dikerubuti oleh banyak orang Apakah itu pantas? Apakah perbuatan itu tidak keji tanda seru? Aku datang dengan maksud melihat keadilan Bagaimana inginkah selesaikan hal itu? Si O Chia itu harus bertarung melawan musuhnya Satu lawan satu Orang lain tak diperkenankan turut campur tangan Jika kamu bertiga tak dapat mengambil keputusan Panggil saja Ti Armo Lam Semua orang Kiam Pau terkejut dan menjadi gusar mendengar pemimpin mereka dianggap remeh Ho Kiam Siu tidak menggubris mereka lagi Ia segera menyuruh Cio Tin memberi hajaran kepada De Jun Cio Tin sudah dapat memulihkan tenaga dan semangatnya Dengan sorotan kedua matanya yang beringas Dia menatap Ho Kiam Siu sejenak lalu menghadapi De Jun Hei, bocah! Di sini kau akan dikubur ketiga Kiam Pau Semlo membentak Ho Kiam Siu sambil loncat menyerang Ho Kiam Siu membentangkan kedua lengannya menyambut serangan itu Jotosan dua dan lengan beradu Tampak ketiga Kiam Pau itu terdorong mundur Sementara itu, Cio Tin dan De Jun sudah bertarung dengan sengitnya Ban Biao Gia Hian menjaga dua jika ada orang dari Kiam Pau membantu menyerang Segera tempat itu menjadi satu medan pertempuran yang didasyat Bun Hwi Tian adalah orang yang pertama dari ketiga Bun Si Sem Hiong atau Kiam Pau Sem Lo yang dipukul roboh Ban Biao Gia Hian telah berhasil memukul jatuh beberapa orang Cio Tin masih bertarung dengan sengit melawan De Jun Dengan melancarkan Jotosan dua cawan Sim Tau Hiap Chiang Ho Kiam Siu dapat mendesak mundur Bun Tiong Tian serta Bun Si O Tian Dan melumpuhkan banyak lawan-lawannya 50 jurus telah berlangsung 30 orang telah roboh berserakan di depan gedung markas itu Akhirnya, setelah ketiga Bun Si Sem Hiong atau Kiam Pau Sem Lo itu terluka parah Hanya ketinggalan Cio Tin dan De Jun saja yang masih bertarung Satu Jotosan yang Citu mengenakan dada De Jun Ia memuntahkan darah sambil meringis-ringis dan terus melawan Justru pada saat itu terdengar suara genta dibunyikan tiga kali tanda Tiarmolem Pemimpin besar puri Kiam Pau akan segera keluar Dari pintu gedung markas berjalan keluar 20 orang muda dan gagah Lalu satu anak kecil membawa pedang bergagang mas berjalan keluar Menantikan keluarnya Tiarmolem, Pau Chu dari Kiam Pau Tio Molem melihat mayat-mayat yang berserakan dan orang-orangnya yang terluka Parah Tolong De Congkoan, pengawas kepala Si De Perintah Tio Molem ketika melihat Cio Tin masih menggempur De Jun Segera 10 orang loncat ke dalam pertarungan Jangan maju bentak Hau Kiam Siu sambil maju melancarkan serangkaian Jotosan Dua Mautnya Dan membuat 10 orang itu terdorong mundur Justru pada saat itu De Jun terpukul jatuh Cio Tin menjamret pedangnya untuk menghabiskan jiwa Jahanam itu 10 orang puri Kiam Pau tadi loncat merintangi Tetapi Hau Kiam Siu mengayun kimnya dan mendesak mundur mereka semua Ada beberapa yang kena dikempelang kimnya dan roboh Tio Molem terkejut melihat bahwa 10 jago-jagonya yang terpilih masih tak mampu menggempur Hau Kiam Siu Ia meraung seperti seekor serigala sehingga suasana menjadi seram sekali Siapkan pedangku perintahnya Anak yang memegang pedang segera menghunus pedang itu dan menyerahkan kepada pemimpinnya Suara jeritan yang mengerikan terdengar lagi ketika Cio Tin berhasil menusuk jantung De Jun Lalu memenggal kepalanya Darah berhamburan De Jun telah tewas teranpa kepala Sambil memegang pedang di kedua tangannya Cio Tin menjurah kepada Tuhan Yang Mahasa Lalu berseru Ayah Ibu Putri kalian sudah berhasil membalas dendam Untuk sementara waktu suasana menjadi sepi Dengan perasaan terharu mereka menyaksikan Cio Tin mengaturkan terima Halaman 275-278 tidak ada nih Nomor wahid dan pemilik Kim Gaib segera bergebrak Suasana menjadi tegang dan gawat Penuh dengan saat dua mendebarkan Tiba-tiba dari luar puri terdengar suara tertawa yang ganjil yang menambah seramnya suasana Dibarengi dengan meloncatnya dua jago pedang yang berusia lebih kurang setengah abad Kedua jago itu, setelah mengawasi keadaan di sekeliling dan semua orang yang berada di depan gedung markas lalu menatap tiar molem Cio Tin berbisik kepada Hou Kiam Siu Mereka itu adalah Tiong Chiu Sakiam atau tiga jago pedang dari daerah Tiong Chiu Mengapa mereka tiba-tiba datang kesini? Jika melihat sikapnya, mereka rupanya datang untuk membalas dendam Hou Kiam Siu hanya mengangguk-angguk Lalu yang lebih tua dari Tiong Chiu Sakiam itu menuduh tiar molem dengan beringas Hei, Tio Molem Adik kami telah digores mukanya dan dicincang mayatnya Hari ini kami datang untuk membuat perhitungan Adik kalian telah melanggar peraturan Kiam Pau Dan harus dihukum demikian sahut Tio Molem dengan keras Ia melanggar peraturan apa? Ia telah membunuh murid dua Kiam Pau Hai Muridmu itu telah memperkosa wanita dua dari keluarga yang sopan Perbuatan mereka yang terkutuk itu tak dapat diberi ampun Mereka patut dibunuh Tio Molem tidak menyaut Ia berdiri diam Kau sebagai pemimpin partai silat yang terbesar seharusnya bertindak dengan bijaksana Tetapi mengapa kau justru membela orang-orangmu yang berbuat durhaka itu? Kami datang untuk membuat perhitungan atas kematian adik kami Baik, aku akan membereskan hutang jiwa itu sekarang sahut Tio Molem Lalu ia memanggil dua pengawalnya Kedua pengawal itu melangkah maju, menjura di hadapannya Lalu maju menghadapi kedua Tiong Tio Sakyam dengan pedang terhunus Sebetulnya kedua Tiong Tio Sakyam itu datang dengan maksud membunuh Tio Molem Tetapi mereka dipaksa bertarung melawan dua pengawalnya Mereka menjadi gemas Demikianlah kedua saudara itu masing-masing melawan satu pengawal Tusukan secepat kilat dari kedua pengawal itu dapat ditangkis Pertempuran dasyat itu betul-betul menarik perhatian Sinar yang dipancarkan oleh pedang dua para petarung kelihatan seperti mencelatnya kilat Suara pedang dua beradu mendasing tak berhenti dua Lima jurus, enam jurus, tujuh jurus, delapan jurus telah berlangsung Dan pada permulaan jurus ke-9 dua pengawal Puri Kiam Pao terdengar menjerit Karena dua-duanya telah tertusuk lengan kanannya Namun mereka masih terus bertarung dengan gigih Tio Molem menjadi pucat melihat kedua orang yang sangat diandalinya Tak mampu melawan kedua saudara Tiong Tio Sakyam itu Mundur bentaknya seraya melangkah maju Kedua pengawalnya segera meloncat mundur Kini kedua Tiong Tio Sakyam menghadapi musuh besar mereka Kamu dapat mengalahkan kedua pengawalku Tetapi kamu masih belum bebas dari kematian ancam Tio Molem Tio Molem Kami telah datang menegih hutang jiwa Kami sudah memperhitungkan bahwa kami tak akan berlalu sebelum hutang jiwa itu dibayar sahut salah seorang dari daerah Tiong Tio itu Haha! Aku akan mengakhiri jiwa kamu hanya dalam dua jurus kata Tio Molem Congka Tantangan yang bersifat membual itu mengejutkan banyak orang Tiong Tio Sakyam terhitung jago-jago pedang yang sukar dicari tandingnya Namun mereka masih dianggap remeh oleh Tio Molem Tio Molem Kita tak perlu menarik urat Kami datang untuk mengambil jiwamu Sabar, sabar Aku dapat mengambil jiwa kalian dengan mudah saja Tetapi, jika kalian dapat melawan aku dalam dua jurus saja Aku bersumpah untuk membubarkan partai Kiam Pao dan tak berkecimpung di kalangan Kang Ou lagi Tio Molem Jangan banyak bacot Kau boleh mulai menyerang Haha! Kalian adalah penantang Maka kamulah yang harus menyerang lebih dulu Kedua saudara Tiong Tio Sakyam itu saling menatap sejenak Lalu maju dengan pedang terhunus Dengan tenang dan sambil bersenyum Tio Molem mengebas pedang Sin Kiamnya menyabet pedang kedua lawannya yang datang menusuk Teng! Teng! Suara logam beradu terdengar Dan sinar terang mencelat Di tanah tampak dua ujung pedang Pedang kedua Hang Tio Sakyam yang sudah tertabas putus Tiong Tio Sakyam menjadi pucat Mereka meloncat mundur sambil mengawasi Tio Molem yang sedang menyerang seperti iblis Itu adalah jurus pertama Sekarang jurus yang kedua seru Tio Molem dengan sifat mengecek Kedua Tai Hiap, waspadalah Hau Kiam Siu memperingati Tiong Tio Sakyam menoleh kepada Hau Kiam Siu Lalu yang lebih tua menanya Apakah Siu Hiap si pemilik Kim Gaib Hau Kiam Siu mengangguk? Kedua Tai Hiap harus waspada Jahanam itu lihai sekali katanya Kami rela mati daripada mundur membalas dendam kematian adik kami Betul Tetapi kesempatan untuk membalas masih ada jika kamu masih hidup Peringatan itu beralasan dan membuat Tiong Tio Sakyam mulai bersikap ragu-ragu Bagaimana jika kamu mundur Hau Kiam Siu menanya lagi? Tiong Tio Sakyam segera melangkah mundur Lalu Hau Kiam Siu maju menghadapi Tio Molem Hei, bocah! Mengapa kau merintangi usahaku membunuh kedua orang itu? Apakah kau kira kau dapat keluar hidup-hidup dari puri ini bentak Tio Molem? Lalu kau mau apa Hau Kiam Siu balas membentak? Tio Molem tiba-tiba mengayun pedangnya Hau Kiam Siu menangkis sabetan pedang itu dengan Kimnya Ia tercengang ketika terdorong mundur Sementara itu suara pedang dan Kim beradu bergema terus Dan menggoncangkan sukma Pertarungan antara pemimpin puri Kiam Pao dan si pemilik Kim Gaib telah bergeberak Tio Molem sudah menyerang lagi Hau Kiam Siu sudah yakin bahwa ia dapat menggempur Jahanam itu Ia menangkis serangan pedang itu dengan Kimnya lagi Semua orang ingin mengetahui betapa lihai pedang Sin Kiam Dan mereka memperhatikan pertarungan itu dengan perasaan tegang Setelah pertarungan berlangsung beberapa puluh jurus Tiba-tiba Tio Molem berkata Hei, bocah, ilmu silatmu boleh juga Nah, sekarang kau jagalah jurus Oh Leong Puntok atau naga hitam menyemburkan racun ini Secepat kilat pedangnya terputar, lalu menusuk ke dada Hau Kiam Siu Ban Biaw Giai Hian, Cio Tin dan Tiong Ciusa Kiam terkejut menyaksikan jurus serangan Oh Leong Puntok itu Tetapi Hau Kiam Siu meloncat mundur mengelakan tusukan maut sambil menjotos dengan ilmu pukulan Coan Sim Tau Hia Chiang ke arah tubuh Tiar Molem Aduh terdengar Tiar Molem berteriak tertahan dan terlihat ia terdorong mundur 2 meter Kawan 2 Hau Kiam Siu melepas napas lega melihat serangan balasannya itu Lalu Tiar Molem maju dan menyerang lagi dengan sengit Satu bacokan pedang ditangkis dengan Kim Pedang terlepas dari pegangan dan jatuh di tanah Hau Kiam Siu mengangkat Kimnya dan ingin memukul kepala lawannya itu Tiar Molem menjadi pucat Ia tak pernah bermimpi jika ia bisa dipecundangi oleh bocah belasan tahun Bila Kim itu turun, maka tamatlah riwayatnya Tetapi pada saat yang gawat itu Hau Kiam Siu mendadak ingat bahwa Tiar Molem itu adalah hayat Tio Siu Ngo Maka ia lekas-lekas menahan pukulannya yang mematikan itu sambil menarik kembali Kimnya dan melangkah mundur Perbuatannya itu mengherankan sekali Tiada seorang mengetahui maksudnya membebaskan Jahanam itu Bahkan Tio Molem sendiri tak mengerti sikap yang ganjil itu Kedua Tai Hiap dapat keluar dari puri ini kata Hau Kiam Siu kepada Tiong Chiu Sakim Tiong Chiu Sakim menjura seraya berkata Siu Hiap, kita dapat berjumpa lagi Kami tak akan lupakan budimu ini lalu mereka lari keluar dari puri tanpa ada yang berani merintangi Kemudian Hau Kiam Siu minta Ban Biao Giyahian dan Chiu Tin juga keluar dari puri itu Dengan kedua metu berlinang Chiu Tin berkata Terima kasih Tetapi, kau Aku segera akan keluar juga Ban Biao Giyahian berkata Siu Hiap, terima kasih Sebelum pergi, aku ingin memberitahukan bahwa Tiong Lem Mokong akan menyelenggarakan pertemuan para jago silat pada tanggal 11 lain bulan Aku sudah mengetahui Aku pun akan pergi ke sana kata Hau Kiam Siu Tiong Lem Sin Kun, pemimpin Tiong Lem Mokong ialah satu makhluk yang kejam dan jahat Ia pandai menggunakan racun Jika kau menghadapinya, kau harus waspada Beberapa pil lobat ini adalah untukmu Makanlah sebutir sebelum menghadapi jahanam itu Hau Kiam Siu menerima sebotol kecil pil lobat dan mengaturkan terima kasihnya Maka guru dan murid itu lalu keluar dari puri Kiam Pau Kini hanya Hau Kiam Siu di dalam puri itu Pau Chu, katanya Aku juga harus keluar dari puri ini Bocah Hutang priutang kita belum beres kata Tiong Lem beringas Hau Kiam Siu yang sedang meneruskan perjalanannya dengan perasaan puas Karena ia telah membantu Chiyotin membalas dendam Di jalan raya ia menjumpai seorang yang berkuda Orang itu menghentikan kudanya dan menegur Apakah Syuh Hiap si pemilik Kim Gaib? Betul sahut Hau Kiam Siu sambil mengawasi orang itu Ah, kebetulan sekali Aku harus menyerahkan benda ini padamu Nah, terimalah kata orang itu sambil melemparkan sebuah benda lalu melarikan kudanya Hau Kiam Siu menerima benda itu dengan perasaan heran Benda itu adalah kartu undangan yang bertuliskan Satu negeri harus mempunyai raja Para naga harus mempunyai pemimpin Para jago silat di kalangan bulim sudah 30 tahun tak mempunyai pemimpin Di masa yang lampau, tiap-tiap lima tahun selalu diselenggarakan suatu pertemuan untuk mengadu ilmu silat dan memilih seorang juara Tetapi sudah 30 tahun kebiasaan itu tidak dilaksanakan Demi kepentingan para jago silat, kami mengundang Syuh Hiap untuk menghadiri pertemuan para jago silat Yang akan berlangsung di markas Tianlem Mokong di selatan Pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 lain bulan Tertanda, Tianlem Sin Kun Dia bersenyum setelah membaca surat undangan tersebut Pikirnya Meskipun aku tidak diundang Aku tentu datang untuk membalas dendam atas kematian ayah angkatku yang dibunuh atas perintah si Jahanam Tianlem Sin Kun itu Dan untuk mencari topi Sin Mo yang telah merampas pedang Kutian Kong Kiam Ia menghitung bahwa tanggal pertemuan itu hanya tinggal satu bulan Karena lebih dulu harus pergi ke lembah Hang Hang Kok menjumpai Kak Jui Maka ia lalu melancarkan perjalanannya menuju ke lembah tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!